Berita Persija Berita Persija, anti-anti Coach Jen ke pasukannya usai Persija kalah dari juru kunci, kalau takut tak usah main. Coach Jen, sapaan akrab pelatih Persija Jakarta Sudirman mewanti anti pasukannya setelah macan kemayoran dikalahkan Persiraja Banda Aceh. Pasalnya, Persiraja Banda Aceh merupakan tim juru kunci klasemen Liga 1 2021. Sudirman pun meminta anak asurnya meningkatkan motivasinya saat bertanding di lapangan hijau. Pasalnya, minimnya daya juang pemain menjadi penyebab Persija Jakarta kalah oleh Persiraja Banda Aceh. Saya ingin semua yang ada di sini harus bisa berbenah diri, terutama untuk diri sendiri. Tingkatkan motivasi kalian di dalam diri kalian sendiri, kata Sudirman. Sudirman menekankan, pemain yang tidak memiliki motivasi kuat untuk tampil lebih baik tidak usah turun ke lapangan. Siapapun yang main tunjukkan siapa kalian, siapa kita. Kalau kalian masuk ke lapangan punya rasa takut, lebih baik tidak usah main, tutur dia. Kasih tahu saya, saya enggak mau main, itu lebih baik. Daripada main di lapangan tapi tidak punya hati, tidak punya kemauan untuk memenangkan pertandingan, tidak punya kemauan untuk berjuang di setiap episode, sambung Sudirman. Selanjutnya Persija bakal berhadapan dengan Arema FC yang berada di puncak klasemen Liga 1. Laga bertemu Arema FC pun menjadi panggung yang harus dimanfaatkan Persija untuk merealisasikan hal tersebut. Misi bangkit dilengkapi motivasi untuk menghentikan rekor tak terkalahkan Arema FC bisa menjadi bekal berharga tim macan kemayoran dalam laga ini. Makan Konate bisa apa? Keberadaan Makan Konate ternyata tidak sepenuhnya membuat permainan Persija Jakarta semakin baik pada paru kedua musim ini. Meskipun berhasil mencetak gol debut pada laga perdana bersama Persija musim ini. Nyatanya Makan Konate belum bisa menjamin permainan Persija tampak lebih baik secara keseluruhan. Hadirnya Konate sebagai salah satu pemain baru Persija pada paru musim kedua juga tidak langsung memberikan jaminan tim tersebut meraih 3 poin. Ex-pemain Arema FC malah tampak masih mencoba beradaptasi dengan kondisi tim dan permainan yang diusung pelatih. Apalagi pergantian kursi pelatih seakan membuat Konate butuh waktu lebih banyak untuk menyesuaikan diri. Kehadiran Konate yang diharapkan bisa menunjang performa simik juga belum terlihat maksimal sejauh ini. Kini, Konate dihadapkan situasi sulit untuk membawa timnya bangkit kala menghadapi mantan timnya sendiri. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Konate untuk mengantarkan timnya bangkit dengan salah satu caranya melukai mantannya sendiri? Terima kasih telah menonton!